Peringatan, berhubungan. Direktura Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP berhasil menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam. Yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau pada Sabtu 4 Mei. Penangkapan terhadap kedua kapal itu seperti dijelaskan pelaksana tugas Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono. Dalam gelar perkara di Batam Sabtu malam 4 Mei, berawal dari informasi nelayan setempat bahwa terdapat dua kapal ikan Vietnam yang masing-masing bernomor lambung BV4417TS dan BV1182TS menangkap ikan menggunakan jaring Pirtroll. Sempat terjadi ketegangan saat dilakukan tembakan peringatan dalam pengejaran kapal ikan Vietnam yang berusaha melarikan diri keluar dari perairan Indonesia. Saat diperiksa, kapal yang membawa 20 ABK ini telah berhasil menangkap ikan campuran dengan berat total sekitar 15 ton. Mereka membuat kerugian di wilayah kita yang luar biasa. Kalau hanya segi dari hasil tangkapan mungkin ini 10 ton, yang sebelah mungkin 5 ton. Namun kapal tersebut menggunakan troll. Troll ini merusak permukaan yang ada. Kerusakan ekologi itu lebih besar daripada ekonomi yang diambil. Ini yang harus kita jaga. Lebih lanjut dijelaskan, kedua kapal tersebut sudah lama melakukan aktivitas menangkapan ikan ilegal. Proses penyirikan kapal beserta barang bukti akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua tersangka terancam Pasal 92 dan 97 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan Junto Pasal 85 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara Muartagan.